Intro Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke 75 tahun Bank Indonesia telah meluncurkan uang edisi khusus kemerdekaan dengan nominal 75 ribu rupiah pada tanggal 17 Agustus lalu Masyarakat dapat melakukan penukaran dengan cara mandiri maupun kolektif Guna pengantisipasi melonjaknya antusias masyarakat untuk melakukan penukaran uang edisi khusus kemerdekaan Bank Indonesia memberikan kemudahan dengan cara penukaran kolektif Masyarakat harus mendaftarkan diri melalui situs pintar.bi.go.id atau melalui aplikasi pintar di smartphone Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengolahan Uang Rupiah Layanan dan Administrasi Bank Indonesia Solo Gunawan Purbowo pada acara Kota Kita yang dipandu oleh host Tommy Alfatoni Penukaran secara kolektif ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 karena tidak akan menyebabkan pengumpulan masa dalam jumlah banyak Gunawan Purbowo menjelaskan Bank Indonesia telah mencetak uang ini sebanyak 75 juta lembar sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena kehabisan Ia mengajak masyarakat untuk memiliki uang edisi khusus kemerdekaan ini karena tidak akan dicetak kembali Bapak dan Ibu ini uang spesial gitu 75 tahun tidak akan ada lagi sebenarnya Nah monggo silahkan menukarkan secara kolektif gitu karena itu tentu lebih efisien dan lebih cepat dan lebih aman dari protokol COVID sebenarnya Jadi silahkan kami tidak membatasi jumlahnya minimalnya saja yang kami batasi 17 orang karena tanggal 17 Agustus peringatan RI 17 orang kami batasi maksimalnya tidak kami batasi monggo silahkan seluas-luasnya dapat menukarkan ke Bank Indonesia Dari Solo, Jawa Tengah, Habib Taslim dan Sunarto melaporkan